Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 guys Hari ini ya ini bisa lo liat Ini agak sedikit berbeda kali ini yang gue review ya Tapi ini masih ada seputaran Ini seputaran dengan apa? Dengan kebutuhan para pertukangan Jadi buat kalian Untuk yang hobi Untuk para pekerja juga Kita masih ada sangkutannya Dengan apa? Ini adalah 1 buah meteran Ini gue cukup suka Ini kenapa? Karena ini adalah brand Gue bisa katakan brand favorit gue Ini adalah brand Dewalt Ini adalah 1 buah meteran Disini ada 5 meter Dan ini ada 3,5 meter Nah ini kita coba aja ya Oke Nah Ini guys ya Ini Kenapa? Kenapa gue memutuskan untuk mengambil ini ya Ini Sebetulnya udah lama Udah lama ya Udah lama banget Gue kepengen banget punya ya Untuk beberapa varian dari brand-brand Dewalt ya Ya namanya orang hobi ya guys Orang hobi Orang suka Juga kadang-kadang Apa-apa Kepengen Ibaratnya Satu brand ya Satu brand Jadi kalau misalkan Kayak begini kan Punya kepuasan tersendiri sih Intinya sih itu ya Nah Ya guys Ini kali ini ya Gue mau mengulas Ini dari meteran Dari brand Dewalt ya Disini bisa lo lihat ya Ini ada tulisan disini Ada duo Ya Disini guys Disini ada Duo protection ya Disini 5 screw Plus rubber jacket Dan disini ada Duo print Ada duo print blade ya Disini kita bahas yang Duo protection 5 screw ya Jadi meteran ini sudah dibalut ya Sudah dibalut dengan 5 Dengan 5 Scrub ya Disini ada Apa Terdapat 5 scrub ya Disini Di belakang sini Dan dia disini Sudah rubber jacket Jadi memang Meteran ini ya Ini dibungkus Bener-bener dibungkus Bisa lo lihat Disini ya Meteran ini terbungkus Dengan rubber Nah Ini rubbernya Bener-bener Rigid banget ya Nah Ini tuh bener-bener Bisa lo lihat ya Disini Ya Ini rubber semua Ini rubber ya Ini bener-bener Kita gripnya pun Ini bener-bener Enak banget ya Ini feel yang gue rasain Dan ini Ya guys Ini Sorry Sorry-sorry to say Ini pada saat lo Apa Bener-bener Lo kantongin ya Sorry Lo Selipkan di celana Seperti ini Ya Itu udah Kalau gue rasa Agak lumayan Agak lumayan keren ya Guys Jadi ada fashionnya Tersendiri Itu kalau yang gue rasain Dan ini 3,5 meter Ini Mungil banget Ini gue juga suka Dan disini nih Yang 5 meter Ya agak lumayan besar Nah ini guys Jadi memang Gue sempet bertanya-tanya Ini kok meteran mahal ya Harganya gitu loh Nah ini gue sempet bertanya-tanya Kenapa sih kok meteran brand-brand Seperti ini nih Dewalt Ya Milwaukee Nah ini Kok kadang-kadang gue rasa Mahal ya Ini 3,5 meter ini Harganya berkisar Sekitar Gue beli itu 170an ya Harganya Dan yang 2,5 meter Sorry Yang 5 meter ini Sekitar 200 ribuan Persisnya berapa Gue lupa ya Nah ini Gue cuma Yang gue rasain gini Kenapa kok meteran begini Kenapa harganya mahal Guys Ini meteran Ini build quality-nya Yang gue rasa tuh Bener-bener detail banget Pada saat Gue melihat Di tulisan Dewalt ini ya Ini tuh bener-bener rubber Ya Rubbernya tuh bener-bener soft banget Dan ini tulisan 3,5 meter Ini bener-bener rubber juga Dan dia timbul Di itu tulisannya Dan ini keren banget ya Makanya Gue cuma Beranggapan Kenapa meteran ini mahal ya Karena memang Dari mulai Build-nya ya Dan Hingga disini ya Ini untuk Stop-nya Untuk menyetop Si meterannya Ini tulisan Disini ada Tulisan Dewalt Dan dia tuh embossed Dan ini memang Lagi-lagi Keren banget Dan ini rubbernya ya Untuk ininya tuh Bener-bener empuk banget Itu yang gue Feeling gue Kenapa Si meteran ini Punya harga yang cukup mahal ya Dan itu pasti adalah Kualitas ya Bisa lo lihat disini ya Disini ada tulisannya ya Ada tulisannya Dewalt ya Dan disini Disini tuh bahannya Bener-bener nilon Dan dia gak tajam Di tangan itu Bener-bener gak tajam Dan ini bener-bener elastis Dan dia Printnya itu Dia bolak-balik ya Ini bener-bener Bolak-balik Bisa lo lihat Ini keren banget Dan ini di tangan tuh kita Bener-bener gak tajam gitu loh Itu bener-bener gak tajam Pada saat di tangan ini Seperti ini ya Kalau ada kayak begini Itu bener-bener kita Di tangan tuh gak tajam Dan ini bener-bener Elastis Ini kalau menurut gue Keren banget ya Bisa lo lihat Dia ini tidak Sepertinya bahannya Tidak mudah Patah ya guys Ini gue juga gak ngerti Kalau disini Cuma dikasih tulisan Keterangan Dia tuh cuma Hanya nilon aja Nah ya Bisa gue katakan Yang agak sedikit High harganya ya Guys Dia tuh selalu Banget mementingkan Yang namanya Memang Build quality ya Sampai sedetail Apapun Itu dia bener-bener Buat gitu loh Dan ini Pertama kali juga Ya Pertama kali juga Gue memiliki Meteran yang gue bisa katakan Cukup mahal Kalau menurut gue Kalian jangan ada yang marah Nah ini kalau menurut gue Sekelas meteran Harga segini tuh Udah mahal banget Kalau menurut gue ya guys Nah ini Beda-beda dengan kalian Mungkin ya Nah ini Angkanya juga jelas Terbaca ya Ini gue suka banget Dan yang gue suka Yaitu tadi ya Apa namanya Untuk Dia tuh Bahannya Bisa lo lihat ya Disini Itu bener-bener Seperti tidak mudah Patah Jadi Bener-bener Apa ya Yang gue rasain Bisa lo lihat disini Guys Ya Ini tuh Tidak mudah Patah Dan ujungnya Tidak tajam Gitu loh Ya Ini bener-bener Keren banget Kalau yang gue rasain Sama sih Kalau untuk Yang lima meternya ya Cuma memang Yang lima meternya Ini dia lebih besar Ini dia lebih besar ya Untuk Apa Ya Spacenya Ya beda Sedikit ya Kurang lebih sekitar Yang satu ini Sekitar satu Ya Ini satu Satu in ya Mungkin ya Kali ya Lebarnya Kalau yang Apa namanya Yang tiga setengah meter Tuh agak kecil Gitu loh Nah Ya guys Gue rasa juga Gak banyak ya Gue cuma hanya Ingin memberitahukan ke kalian Mana tahu Dari kalian Ada yang sedang Mencari meteran Dari brand-brand Ternama Jadi memang Sebetulnya Brand-brand Ternama pun Seperti Milwaukee Sebetulnya Hand toolsnya Ya itu Gue pernah lihat Hand toolsnya Sebetulnya Dia menyediakan Sebetulnya Ada ya Cuma memang Lagi-lagi di pasar Kita di Indonesia Itu Agak sulit Kita dapatkan So Kenapa Ya guys Karena memang Lagi-lagi ya Birokrasi Di negara kita Itu agak sedikit Sulit Jadi Kita untuk Meimpor Barang-barang Dari luar Itu agak sedikit Susah Tidak seperti Negara-negara Lain yang memang Bisa disupport Dari negaranya Gitu loh Nah Untuk kita nih Memang Agak sedikit Sulit ya Semoga Kedepannya Birokrasi Di kita Bisa lebih Baik ya Supaya Kita bisa Terus Menginport Barang-barang Dari luar Kesini Dan kita Bisa pasarkan Di negara Kita Oke guys Gue rasa Cukup sekian ya Gak banyak juga Yang bakal Gue mau bahas Untuk Satu buah Alat mongil Ini ya Ini mungkin Gue bisa kategorikan Ini adalah Hand tools ya Oke guys Gue rasa Sampai disini aja Perjumpaan kita ya Nantikan terus Video-video dari gue Tetep Lo tungguin channel ini Dan buat lo yang belum subscribe Lo harus subscribe nih guys Supaya lo gak ketinggalan Video-video Dan update-update terbaru Barang-barang Power tools Hand tools Dan dari semua brand Yang bakal gue bahas Untuk kedepannya Terus menerus Terima kasih banyak Buat lo yang udah nonton Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton